Oke, halo selamat datang di channel Guarigaleri. Episode kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat buku foto ala Guarigaleri. Banyak teman-teman yang menanyakan gitu, gimana sih cara buat buku foto gitu. Ya ini gak secara online maupun offline juga menanyakan hal yang sama. Akhirnya kita cobalah membahas secara seberhana ala Guarigaleri. Oke, apa aja langkah membuat buku foto nih, ala Guarigaleri? Kalau dari pengalaman ya. Yang pertama ya, yang pertama. Yang pertama tuh tentukan dulu temanya. Kalau fotonya mau lihat pakai kamera handphone, kamera SRL, apapun medianya juga, itu gak masalah. Jadi tahap pertama adalah tentukan dulu temanya kira-kira apa. Nah, tema yang paling gampang adalah tema yang paling dekat di sekeliling lu atau sesuatu yang lu pengen ceritain, sesuatu yang suka ngerjainnya gitu. Terus ketika kita memilih sebuah tema, banyak pilihannya, lu bisa motret yang ada di dalam diri lu atau lu motret apa yang ada di dalam diri seseorang. Itu langkah pertama. Oke, misalnya tadi kan kamu sebutin bahwa hal yang personal atau yang di dekat dalam keserian kita. Misalnya apa sih misalnya? Misalnya kamu pengen ceritain hubungan bokap-nyokap lu, hubungan lu sama ade lu, atau hubungan dalam suatu rumah, atau mungkin masalah lu dalam diri lu, barangkali. Nah, oke. Tapi memang yang menarik adalah ketika kita memotret hal-hal yang mungkin saya gak sadar ya, kita potret, itu bisa saja mencerminkan suatu kegelisahan atau concern kita. Nah, itu yang aku pelajarin juga di dalam terabat fotografi ya. Ketika kita memotret secara bebas pun, dan kita menelah foto yang kita potret gitu, secara random ataupun yang gak disengaja ya. Ini bukan karena suatu perlugasan, tapi karena memang keinginan kita untuk memotret suatu hal, itu bisa saja, kalau kita telah lebih lanjut, bisa mencermin apa sih yang menjadi concern utama kita, atau yang menjadi kegelisahan kita. Terus dari hal-hal yang personal itu, hal-hal yang bisa juga tuh dijadiin topik ya, dan memang benar sekali kisah-kisah personal juga yang menjadi fokus utama dari gue, jadi dari sendiri sih. Jadi yang paling gampang lagi langkah pertama adalah, ini adalah lu tulis saja gitu, dalam bentuk satu. Teks, gitu, tentang cerita lu sebenarnya tentang apa sih, lingus atau paragraf gitu, paling panjang. Jadi, itu ada kurang lebih ide lu tuh adanya di mana. Oke. Lalu langkah yang kedua. Nah, kalau lu udah mau tret, berarti project tuh kan ada yang pendek, ada yang panjang banget gitu ya. Berhenti adalah ketika lu udah siap bawa karya aku, siap untuk, kayaknya udah deh, udah cukup gitu buat karyanya gitu ya. Nah, kemudian milih nih, nah langkah memilih, macem-macem, kalau proyek yang memang panjang, misalkan dikunjungkan sampai 5-6 kali, 7 kali, mungkin persatuan kunjungan dia lu milih fotonya, sampai dikunjungkan ke video barangkali. Nah, kalau dari kumpulan foto-foto yang lu punya di banyak-banyak tempat gitu, misalkan, yaudah, lu mulai milih satu persatuan gitu. Nah, milih itu kan yang paling mudah, banyak-banyak, ada beberapa pilihan yang beda-beda yang dia pakai. Kalau biasanya sih, gue pakai media pro, iView gitu. Jadi, gue milihnya tuh, gue tanah-tanah yang merah, tuh milih takat tuh. Kemudian, mungkin sehari, dua hari, tiga hari, gue lihat lagi gitu. Pilihan kedua, ketiga, keempat, mungkin yang gue pilih, karena gue warna-warna hijau. Udah, habis itu, habis itu kalau lu ngerasa pengen melihat cetakannya, biasanya gue dia, kita printin tuh, cetak-cetak kecil gitu ya, kayak tamel-tamel gitu. Karena kalau dicetak tuh lebih enak milihnya gitu. Jadi, milih foto tuh sebenarnya lebih kepada cerita lu, pengen lu bangun dari awal sampai akhir gitu. Baru lu, kira-kira yang mana ya, yang sesuai dengan alur cerita-cerita yang lu bangun. Oke, ada juga nih yang pernah bertanya. Kalau milih foto tuh, boleh nggak sih kita sebagai editor fotonya nih, yang membeli foto, ataukah kita harus selalu, misalnya, ada-adanya kayak watang lainnya gitu, sebagai editor foto dalam membeli foto. Seorang kurator gitu. Milih foto tuh sebenarnya memang harus memotongkan kepada dulu, yang dulu ya, kalau dia merasa butuh mata orang lain, maka dia mau, dia pakai yang namanya editor atau kurator, kalau dia pengen bikin buku yang lebih, yang lebih dilihat oleh orang lain gitu ya. Menjadi kurator, itu juga beda lagi gitu. Maksudnya caranya gitu ya, karena ada setiap kurator juga beda-beda setelah lain. Nah, setelah itu, lu mempercayakan foto lu tuh dikurasi gitu oleh seseorang. Ini sebenarnya lebih kepada proses bagaimana si editornya tuh melihat proyek yang dibuat gitu, dan dia merasa perspektifnya, tetap harusnya dari perspektif dari fotografernya, dia cuma ngebantuin untuk lebih najemin ceritanya aja sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya kita ingin membuat foto tanpa adanya peran editor foto, orang lain sebagai editor foto, kurator itu bagaimana? Menurut gue kedepannya sih harusnya semua orang begitu ya. Dia berani untuk milih fotonya sendiri, dan lu harus yakin, percaya diri sih sama karyanya. Tapi memang kalau ada beberapa orang yang nggak terlalu yakin dengan karyanya gitu, sehingga dia betul diyakinkan oleh orang lain. Maka dia menggunakan seorang foto editor barangkali. Oke, terus juga ada pertanyaan. Kira-kira idealnya tuh berapa banyak foto sih dalam suatu buku foto? Ada nggak sih minimum maksimal banyaknya foto dalam buku foto? Kalau buku foto yang sepertinya lebih personal gitu ya, karyanya individu sih menurut gue, batasannya sebenarnya nggak ada tuh batasannya sesuai dengan alat ceritanya. Tapi pada umumnya, fotografernya tuh kalau udah milih juga biasanya fotonya banyak tuh. Banyak kan. Semua pengen dimasukin ya? Yang sebenarnya sih kayak ada beberapa misalkan udah di layout gitu, di gambar-gambar ini, kayaknya nggak perlu deh. Tapi dia pengen masukin gitu. Tapi kalau fotografer yang rasa memang dia udah yakin dengan karyanya sih nggak apa-apa sih. Cuman saran gue adalah jangan terlalu banyak ya. Karena umumnya berapa itu pengen semua masuk sih. Nah itu tahap yang paling beras sih sebenarnya di situ sih. Mengeliminasi foto-foto yang mungkin kita rasanya kita sayang banget nih untuk mengeliminasi foto itu. Karena foto yang lipid sebenarnya kan ada foto bagus semua. Cuman tinggal lu pilih aja gara-gara yang masuk dalam ceritanya yang mana. Jadi istilah kill your darling sih. Tapi bagaimana menentukan foto yang tepat nih harus kita masukin? Ada nggak sih ketentuannya? Enggak ada ya, silat gambarnya sih kalau kayak gitu. Silat gambarnya dulu ya? Iya, silat fotonya dulu ya. Lalu bisa ngerasain dari fotonya itu apa sih sebenarnya yang pengen dikitip tangan dari gambarnya. Berarti itu emang sangat subjektif dong. Iya, iya. Gak mengeliminasi foto yang mana yang pantas masuk. Jadi nggak ada perspektif sesuatu orang sangat beda-beda ya? Nggak ada yang bener-bener yang salah. Nggak ada yang bener-bener yang salah. Cuman mana yang paling belum merasa srek ya. Oke. Oke, lalu apa nih langkah ketiga? Kalau udah dipilih nih foto-fokalnya masuk ke tahap yang namanya design. Kalo gue pribadi sebagai seorang designer biasanya kalau udah gambar udah dekorasi. Nah langkah berikutnya adalah gue, gue harus, paling nggak gue harus bisa tahu judulnya apa gitu. Nah judul, judul, judul buat seorang fotokrator adalah sebuah image, sebuah pemikirannya dia gitu, namanya judul juga. Itu kadang-kadang, kadang-kadang dipilihannya banyak gitu. Tapi itu harus satu yang udah dipilih. Nah setelah itu, tentu ini kira-kira ukurannya semananya yang dipunyai. Karena kadang-kadang judul itu lo berangkat, buku ini, judul buku ini kayaknya kalo ngeliat fisiknya semananya ya ukurannya gitu. Lenskapnya, potretnya, ukurannya A5 kah, A4 kah, atau berapa gitu. Itu tergantung dari fotografer yang lagi pengennya seperti apa. Nah, kalo design sebenernya lebih mudah sekarang tuh pake satu software namanya Adobe Design. Itu lebih mudah ya untuk pindahin gambarnya, mengurutin gambarnya, masukin tas dan segala macam. Di proses desain ini, yang panjang gitu tuh. Panjang tergantung dari projeknya sih sebenernya. Tapi kalo memang pilihannya udah cerita udah jelas, itu biasanya desainnya lebih mudah berantung ceritanya gitu. Ngedesainnya, bikin rata-letaknya. Kira-kira pola desain yang mau dipakai seperti apa gitu ya. Dapat semua fotonya sama, kalo ada yang kecil gitu. Atau ada yang spread barangkali, ada yang kecil banget gitu. Terus ada yang lebih banget gitu. Nah, ini tergantung dari cerita yang ingin dibangun. Nah, itu menarik sih. Bagaimana menentukan bahwa foto ini kalo dalam buku tuh ini gede, ini kecil, ini letaknya disini, ini seperti ini gitu. Itu tadi masuk ke tahap pilihan foto ya, atau memilih fotonya ya? Oh, ini kalo dalam proses atau letak nih, dalam menurut-menurut desain itu, bagaimana sih lu menentukan ini besar kecilnya foto, lalu foto ini diletakkan di halaman sekian, ini disini. Itu kembali lagi ke ceritanya gue. Maksudnya, kalo udah di proses tadi memilihan foto lu, udah memilih fotonya berdasarkan apa yang sudah lu susun juga, masuk ke desain lebih mudah gitu. Atau dari pilihan tadi, lu masukin semua kevalian desainnya, itu baru otak-atik kira-kira yang mana yang gede, yang mana-mana kecil itu juga bisa sih. Nah, misalnya kalo, gue gak bisa nih buat buku foto pake in design gitu, ada gak sih cara hal lainnya, atau seperti apa? Pake designer buku foto. Iya, karena, 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 karena. Kalo sebab in design pake apa? Aplikasi? Makromedia Free yang 10, gue tuh janggohan dulu. Tapi sekarang udah pake in design. Oke, jadi semakin berkembangin teknologi, ini kita aplikasinya juga semakin berkembang, dan kita sudah saksi ya dengan kekembangan aplikasi jaman sekarang. Iya. Tapi sebenernya, sebetul-sebetul berapa, rasanya bisa, bikin sendiri, dia belajar in design di YouTube, wakin banyak ya tutorialnya. Atau mungkin temen-temen juga ada referensi aplikasi atau tools lainnya yang bisa digunakan untuk mendesain suatu foto gitu, itu bisa sharing di kolom komentar ya. Mungkin temen-temen lainnya juga bisa mengikuti aplikasi lainnya yang lebih sederhana, yang mungkin juga lebih, kalo in design kan itu banyak banget ya toolsnya ya. gue gak tau sih, karena lo yang sering. Iya. Gue mau dalam. Sebenernya bisa lah temen-temen belajar sendiri, sebenernya bisa sih. Oke. Nah, berarti tadi untuk persis layout atau letak pun itu, untuk besar-kecilnya, letaknya dimana itu tergantung cerita yang mau dibangun. Ini kembali lagi ke fotografer-nya. Atau juga mungkin ke editor fotonya. Atau mungkin ke designer-nya juga. Nah, ketika ada tiga konfliknya nih, dan tiga orangnya nih. Itu biasa lah ya, dalam proses pembuatan buku-fotografi, buku-buku ya. Ketua di, misalkan di awal aja, misalkan kita udah milih gambar cover buku, cover buku juga yang penting kan, itu ada image-image pertama yang orang lihat. Itu juga kalau gue sebagai designer, misalnya gue milih. Gue milih beberapa alternatif cover, yang kira-kira judulnya, judulnya, maka-kira masuk nih. Atau barangkali si fotografer-nya udah ngajuin beberapa pilihan foto gitu, dia pengen cover-nya yang ini. Atau barangkali si editor fotonya ngerasa yang mana, yang paling cocok. Atau barangkali si designer-nya lebih, yaudah lu coba pilih versi lu gimana gitu. Tapi, kebagaimanapun, semua kesepakatan bersama sih, akhirnya. Pasti ada tuh jalan tengah, yang mana kira-kira gambar akan memakilin foto-fotografer. Oh, jadi ada proses diskusi di situ ya? Antara fotografer, foto-fotografer pun designer itu sendiri. Karena memiliki mata yang berbeda lah. Cuma kalau designer tuh pengennya buku yang gambar yang keluar tuh, gambarnya bener-bener yang, kayaknya belum pernah ada di buku-buku. Buku fotograf yang pernah ada. Paling nggak ada, cipta yang, ini kayaknya baru deh. Oke. Kalau dalam bayangan lu ada nggak sih, kayak gambar yang kira-kira nih, kayaknya belum pernah ada di cover. Imajinasi ini, imajinasi ada ya? Kalau, enggak, kalau gue tadi ngomongnya di buku-buku terbitan di Indonesia lah. Itu kan kebayang, yang mana cover, foto-fotografer. Kalau dari imajinasi lu ada nggak? Ngebayang nggak? Gua pasti milihnya yang, yang kalau gua ngeliat pertama, gua langsung search ya sama gambarnya. Ini, gitu. Tiba-tiba gua pilih tuh. Dari 100 barangkali gua pasti bisa milih, 6-7 gambarnya. Ini cover kerennya. Oke, kalau lu bilang keren tuh, apa sih? Nggak ada standarnya juga sih. Cuman keren apa ya? Keren kan semua dari komposisi. dan mewakili keseluruhan cerita itu kayak dalam buku ya. Dan bisa juga loh. Akhirnya nggak ada foto, cuma teks doang, tidur doang, tidur nggak apa-apa juga sih. Hmm, oke. Oke. Mungkin, oke, ini juga pertanyaan selanjutnya ya. Apa yang akhirnya lu menentukan, teks aja nih, dibandingin, ngoling fotonya? Teks aja. Biasanya pakai material yang bagus buat kakore. Operasi bagus. Oh gitu ya. Iya. Ada tekstur, ada yang panjang, sayang kalau ada gambar. Kayaknya tekstur bagus. Oke, langkah selanjutnya? Nyetak. Nah, kalau udah di design, tahap berikutnya adalah lu mesti cetak. Cetak, jadi dalam pengetian dari lu Dhani ya. Jadi lu, paling nggak, paling nggak kurang lebih jadinya kayak mana sih bukunnya gitu. Lu dalam percetakan, milih percetakan juga pasti ada. Ada lah, temen-temen udah tau lah dimana yang kira-kira harganya masuk buat temen-temen. Ya udah, lu percetakan, sesuatu yang spek yang lu mau, terus belum beli kertas, kira-kira halaman isinya pengen kertasnya apa ya. Atau, kapal gue pengennya materialnya apa. Itu, ditungguin, cetak sudah jadi, baru lu, yaudah lu koreksi aja gitu bukunya. Lu lihat, apa sih sebenarnya yang kurang gitu. Wah ternyata, jadi sebelum dicetak banyak, ini ada namanya, kita mau mencetak dummy gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi lu, mesti ngerasana kayaknya covernya kurang ya setelah dicetak ya. Atau gitu, ih keren ya gambarnya ya. Covernya ya. Terus baru halaman, halaman isinya lu lihat, kira-kira kertasnya pas apa enggak. Baru lu lihat, komposisi dari layautnya seperti apa. Jadi kita buat sesuatu kayak sampel dulu, dan dulu untuk melihat kertas, dan ukuran, dan mungkin kemasannya itu, apakah sudah sesuai nih? Kita seret enggak ya? Dan untuk jenis kertasnya sendiri gitu, ada performansi enggak? Atau konten cerita apa, apa sih yang sesuai dengan kertas yang? Selera gitu. Jadi semua balik lagi keseleraan. Selera-selera, terutama di ini ya, di pembiayaan ya, tiap orang kan berbeda tuh. Jadi semua balik lagi ke kantor. Lagi-lagi tergantung dari pembiayaan untuk buku kotonya. Itu ngaruh banget sih. Makin fancy kertasnya menurut gue, makin mahal, dan pasti makin fancy. Mungkin banyak juga kayak, aduh, gue panggungnya seperti ini nih, yang buah membasis dengan berbagai jenis kertas, yang mungkin juga sangat mahal, tapi itu baik lagi ya, tergantung bagaimana cerita yang disajikan juga, dan ya konten yang dihadirkan juga di dalam buku itu. Pengen banget sih sebenarnya bikin buku kotonya, kertasnya dalamnya beberapa jenis gitu ya. Kalau yang sanggup aja kita mainkan. Tapi dalam pengetahuan kertas itu gak ada standarnya ya? Gak ada sih standarnya sebenarnya. Dengan pembilan kertas apapun, kalau memang ceritanya bagus sih, orang harusnya diganggarin sesuatu. Kadang-kadang kita pakai kertas, bahkan yang cuma nge-tepo gitu, tapi kalau kita kira-kira lewatnya pas gitu, sama kertasnya, terus kotonya juga pas, maka katanya bisa maksimal juga sih. Ada gak sih buku-bukunya menjadi referensi bagaimana? Banyak sih, mungkin buku banyak ya. Jadi mungkin bisa jelasin salah satu buku yang dari langkah-langkah ini, gimana nih bisa ditemuin langkah-langkah? Hampir semua buku foto yang kira-kira tersebut, ini sih sebenarnya langkahnya kayak tadi kurang lagi ya. Empat langkah yang diperliskan, berusaha kurang lagi sama seperti itu. Dan ketika misalkan sudah jadi Dhani, masih ada koreksi, secetak ulang lagi sekali lagi, untuk pastiin sebelum nyetaknya lebih banyak. Udah nyetak sekarang sebenarnya, kalau kamu ditemukan buku foto, bisa aja, lu bikin cuma 5, 10, 50, 30. Oke, jadi Ibu Satupun juga bisa. Bisa. Sebenarnya nggak harus sampai banyak, terus kalau untuk penerbitan, ya bisa, lu nerbitan sendiri ya. Nggak masalah juga sih sekarang. Nggak masalah. Nah, apakah semua buku itu harus masuk ke percetakan? Nggak juga ya. Kalau tinggal nggak harus juga. Gue pernah bikin sih satu buku ini, namanya, ini semua nggak masuk percetakan, gue cuma pakai foto kopi dawa. Wow. Tapi nanti lah, ini nih, dibahas berikutnya ya. Terus disini, kalau lu lihat kan, gue masih lihat. Sebenarnya kayak, buku ini suruh. Ya kalau lagi, di buku-buku itu ini lah. Ceritanya, terus edit, terus spring. Oke. Oke, mungkin ini di bahasa kita selanjutnya ya. Untuk proses pembuatan buku yang pernah kita terbitkan juga di Gori Gata. Oke, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada rekomendasi topik apa yang mau kita bahas, bisa langsung aja ketik di kolom komentar. Oke. Sekian dari kita. Salam buku.